Jangan lupa like, share, komen, share, dan subrek, channel youtube, channel youtube, bbntpribur, oke ya hatunuhun terima kasih Halo assalamualaikum mas bro ya masih bersama dengan mang bbn di channel youtube yang paling madep dan juga masih di Surabaya ya kota pahlawan ini setelah tadi di konten sebelumnya mang bbn review anjing american bully XXL kepunyaannya Sultan Surabaya ya om santo nah kebetulan nih mau dikasih makan nih sarapan daging sapi, daging sapi nage mahal sih mas bro aslinya ya jadi kita lihat gimana sarapannya, berapa detik ini kira-kira daging sapinya habis ya, jangan kemana-mana oke mas bro ya masih bersama dengan om ganteng ini Sultan Surabaya nih ya masih bersama dengan om santo nih om sekarang kan mau ngasih makan, ini makasih makannya apa om? sapi daging sapi ini? daging sapi dipotong-potong ini daging sapi supermarket ini om? iya bungkusan sih memang bungkusan super nage om? iya itu berapa banyak om? bungkusan ini satu kilo lah ya kurang lebih sekilo? setiap bungkusnya setiap bungkusnya saya nggak nimbangin satu-satu, sekali beli kan 40 bungkus, 50 bungkus sekali beli 40 bungkus? cuman tertulisnya sih satu kilohan 40 bungkus daging sapi mas bro ya sekali beli 40-50 bungkus kalau misalkan harganya 100 ribu berarti 4 juta om? ya kurang lebih lah ya sekali beli 4 juta, 5 juta gitu? iya anjis emang beda sih ini sih ya Raffi Ahmad Persi Surabaya ini tuh liat mas bro udah gini oh berarti ini memang human grade ya masih bisa dimana semua orang ya human grade halal halal? halal ada tertulis halal juga gila itu biasa kalau misalkan nage sapi gini buat untuk papi so om kasih berapa? tadi tuh bilangnya sehari? sehari ya mungkin 2 kilo bisa kali ya nanti kita cobalah coba dulu biasa kita coba dulu dia mampunya seberapa gitu kalau saya sih untuk anjing jambi percaya om tinggal ownernya aja percaya enggak ngepusnya gitu iya bener sih berarti kalau sehari 2 kilo eh sehari 2 kilo berarti 200 ribu sebulan udah 6 juta udah udah 2 kali WMRnya kabupaten Bandung itu buat makan aja buat bukul-bukul yang lain ya ini mana si Vikingnya? Viking siapa tuh satunya namanya tuh? nggak tau Bang Zen Bang Zen Bang Zen sini Bang Zen panas kali Bang Ben itu kan disana deket air oh iya hei udah kasih makan ya boleh om hei sini sini Viking hei sini hei sini hei hei tuh mas bro ya dagingnya tuh masih bener-bener seger ya hei ini daging sapi yang biasa dikonsumsi bisa dikonsumsi sama eh manusia ya sama orang ini tuh gilanya batu rumah daging sapi anjir sini sini buat makan dogi apalah daya Mang Ben yang makan berat Mang Ben yang kurban doang berat 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 banget berat wih wih sama ya om ya Mang Ben kan tuh sering kirim tuh ke pd di grup ya si A nya makan iya anjing dari Jambi tuh makannya tuh nggak dikunyah telan-telan aja udah ini cuma berapa detik nih 10 detik anjir ya ya mas bro ya ini udah kelihatan sama mas bro semua ya fakta ini fakta membuktikannya tanpa setting-setting daging sapi 1 kilo habis dalam hitungan detik ya sama 2 ekor papis kurang kayaknya nanti kasih lagi wih gila ya ini perutnya langsung udah gini makannya tuh kayak yang nggak di ini ya kayak yang nggak dikunyah ya makannya tuh ya wih langsung dia mau tuh bentar kos ambil ambilin daging sapi campur itu apa hati hati sapi wih ya keren mau tambah lagi om tambah lagi tambah lagi tadi baru 1 kilo soalnya ini ada hati sapinya ada hati sapinya hati sapi katanya sih pasti sehat ya bagus bagus porsinya berapa berapa kilo porsinya berapa kilo satu kilo lagi enggak ini mungkin satu kotak tuh sekitar 800 gram kali ya sekotak udahlah emang ben gak ngerti lah oh ini siapa om ini anak om ini iya jordan oh jordan halo itu siapa itu redan sini sini bawa apa om anak 2 iya 2 wih cowok semua cowok semua eh sini mangbeben mau nanya sini 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 ke jordan ini papi beli lagi anjing gimana jordan seneng gak seneng jordan suka anjing gak sebelumnya sukanya yang mana suka si kori suka si 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 abin atau suka yang sekarang yang baru si viking yang baru kenapa suka yang baru masih bagi soalnya ya tapi itu nanti gedenya bisa lebih dari si kori tuh berani gak nanti kalau udah gede tahun depan lah tahun depan berani lah ya ini kalau ini suka gak sama dogi juga suka juga berani pegang ini paling suka oh ini yang paling suka malahan ini ayam giling yang sekarang mangbeben pake kalau misalkan ada yang mau pesan ini ngikutin menunya mangbeben ngasih makan ke doginya bisa ya tuh mas bro ya ini daging sapi yang digiling sampur sama hatinya wih keren ini ada juga om 100 om sekilo om ada lah gak tau sih ya pokoknya tapi ini human great juga human great dong tapi kita giling soalnya mau buat campuran hatinya jadi kita campur 10% hatinya hatinya 10% jadi kalau 10 kilo kita pake hatinya 1 kilo campur di mix kalau di jambi tuh ada sultan jambi super bull ini kalau misalkan di surabaya ada jumlah nih sultan om santo tapi om udah punya ada rencana ada nama kenal enggak enggak ada belum ada tapi kan nanti kalau suatu saat ini dikawinin kalau misalkan om pengen pengen ada nama om sendiri harus ada nama kenal iya nanti bikin konsultasi sama mangbeben kali ya itu kan viking namanya ragnar lotbrok anjir harusnya nama kenalnya viking om nama doginya ragnar lotbrok gitu ya mana papisnya mana papisnya papisnya apa anak-anak itu wih gila untungnya familio om anak-anaknya suka anjing juga ya iya panggil viking iyalah punya daddy punya daddy biasanya malah kalau bapaknya beli itu diakuin sama anaknya itu malah oh gitu ya iya hei hei lihat tuh mas bro tadi udah sekilo sekarang kurang lebih ini 800 gram ya soalnya langsung dikotak-kotakin om beben gak ditimbang timbang ribet iya sih tapi ini udah apa udah menunya tuh bener-bener menu uh madep ini mah tapi ini gak ada tulangnya om gak ada gak ada full daging full daging tuh itu anjingnya ya hey viking sini aja kan nanti dia juga ikut gang makan juga tuh yang betina tuh sana-sana sana-sana aja hei mas bro ya shhh viking nanti hitung ya ini habis berapa ya coba tuh lihat satu ini tadi mulai detik ke delapan nih wih ini paling suka ini salah satu healing yang paling enak mas bro lihat papis atau anjing makan tuh udah paling bahagia wih ini mang beben kalau ngikutin menu makannya om santo ini udah pasti bangkrut mang beben ini avanza digade ini ini kayaknya habis mas bro dalam waktu 30 detik ya wih kamu kenapa gak ada kenyang-kenyangnya kamu kenapa wih keren ya halo halo ini sini tuh ya wih gede banget ini gede banget suka gak sama anjingnya papi yang baru suka suka tapi nanti harus sering diajak main diajak main diajak main diajak jalan anjingnya nah dimakan dimakan dibawah tuh babinya tuh tuh ya wih keren-keren lah keren-keren banget tuh berarti ini kayaknya harus satu papis lagi om biar ada teman satu papis lagi ya buat tambahannya biar dia teman soalnya kan dikasihkan dia gak ada yang sepantaran bener tapi sama om mandri gak boleh gak boleh nambah kan sempat di grup kubilang mau nambah satu lagi mandri jangan dululah takut dirampok kali ya soalnya om mintanya sekalinya yang bagusnya minta-minta yang bagusnya mas bro ya dia nanti gak kebagian nanti iya kasih kasih kesempatan yang lain buat punya darah gini juga om bener-bener om aduh ini om gak bisa dikasih bagus sekali masih terus pengen-pengen mas bro tuh ini ya ih tapi keren tuh gede juga tuh lihat ya wih ini udah kayak balon nih apa apa eh eh kenapa ini tapi dia badannya panjang ya panjang panjang mudah-mudahan nanti dari panjang dia lari ketinggi om iya bisa lah nah ini nih memang bener-bener penasaran juga nih lihat anjing yang ini nih kan om katanya punya anjing yang dari jambis perbul juga nih yang dulu yang malamnya itu itu ini sih si kori kori ini betina betina usia usia 8 bulan lebih seminggu kali ya wih ini gede juga ini ini gede ini om gede ya gede ini ini usianya 8 bulan mas bro ini hampir segede sih itu siapa ya yang kemarin sama mamen kesana ya saudaranya si Feng ada nih yang hampir segede gini nih tapi kayaknya gedean ini juga sih gedean ini nih gede ini ya sama ada kan Feng kan ada saudara betina ya kan ada saudara betina 1 nah ini nih mas bro ini betina usia 8 bulan ya dari jambis perbul ini dulu anakannya siapa om ini anakan si commander sama griselle oh commander sama griselle ini dia warnanya warna brindle mas bro ya warna brindle tapi depannya blue man beben iya blue brindle hidungnya blue ini mas bro ini kalau ditimbang ini kayaknya ada nih di berat 45 ada nih 40-45 bisa juga 50 ini gede ini mas bro cuma tetep ya kelihatan ya ciri khas dari jambi itu apa badannya lebar-lebar ya nah kalau yang ini ada nih yang imut nih kayak sarung bantal nih sarung bantal ya ini mukanya kayak prins budok gerut-gerutnya padahal bukan ini anjing amerikan bully ya ini pocket om exotic pocket sih tapi bukan mikro ya exotic tapi yang bukan yang mikro tapi ini bulat banget om iya gemuk bulat banget ini wih oh om om kalau mau berarti nanti jangan nambah yang XSL om nambahnya yang bully exotic yang punya om Andri yang mikro tuh iya sih nyanya lebih suka yang model-model gini itu kan ada yang tapi itu anakannya lebih kecil sih iya kecil banget kemarin tuh saya lihat tuh ada nanti vlognya tayang tuh ya itu kecil banget tuh wih ya yang satu badannya tinggi gede betina ya yang satu jantan mukanya lucu apa oh enggak dia lagi ini apa giginya bener giginya gatel giginya gatel giginya gatel wih keren ya oke mas bro kalau gitu ya makasih banyak buat om santo yang udah memperbolehkan mang bbn main kesini terus juga udah apa ya ngasih mang bbn tempat buat istirahat kemarin malam terus sebelumnya juga mang bbn mohon maaf kemarin pengantarannya agak-agak telat dikarenakan ada sedikit trouble di jalan terus juga salam juga buat anak-anak om ya makasih banyak ya katanya suka nonton mang bbn juga serius ah yang bener apa ikutin ikutin dedi makasih ya udah sering nonton mang bbn juga buat pokoknya buat semuanya jangan lupa buat di support terus mang bbn ya di like di komen di share sama di subrek kalau ada iklan jangan di skip ya terima kasih